musik 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 eh 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 stok 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 terus tak tak janih acara apa sih ya cuy acara mantu ya apa mantu ya apa dia ini bakar jadung ya kak maksudnya kan karena siang Degoy yang spesial Degoy itu mempersiapkan yang spesial aku mau pawang hutan pawang hutan pawang ular sampai pencetak bawang sampai dia menang Piala Dunia kenapa itu? itu perempuan kan itu Marokok itu ooooh tapi yang tidak ilegal yang tidak ilegal itu merokok sih orang Marokok kita harus bersiapan itu harus marikabe persiapan untuk wongnya jalan-jalan di sana terus di sana apa ya? kan di sini kan ada acara itu harus berbubah itu akan ada acara itu akan ada itu akan ada lho iya kan kamu ganggu kalau beliau datang dengan membawa arah-araan mobil kamu kan ganggu jalan-jalan kan harus selera di sini ya? kamu mau merubah infrastruktur negara kamu bisa jalan kampung, mau merubah-rubah Dewa kamu mau acara? iya sih kan sudah jalan-jalan selera di sini lho lewat galennya Marokok ini lewat kono katanya krabu lah lho iya kak, maksudnya jangan sampai kayak beliau nanti datang ke sini karena gasgum itu luar biasa aku ngongkong jalan-jalan di rumput tanggung-tanggung lho ngongkong siapa? ketua pemuda lho aku nah udah sampai ketua pemuda lho ketua pemuda lho sampai tanggung lho ketua pemuda lho sampai tanggung lho eh jagungnya memang harus digodoh gak itu? siapa? jagung bisa temen lho wess kok anu? enggak ini sesuai gizi memang rencana kan ada ini polo pendem karena settingannya kan ini settingan gini nah polo pendem ah ini ngasih polo pendem ini jeninya ini jagungnya? ini polo pendem polo pendem tadi soalnya tanaman itu harus masuk ke tanah itu namanya polo pendem orang menduk sumur orang mayit barangnya sih orang juru-juru orang mana polo pendemnya? iya okey iya okey iya okey makanya kan sesuai karena kan beliau yang datang ini kan narzumnya juga orang yang memegang teguh kultur budaya kusia orang seni makanya ada yang juga ngelih apa kan aku misalkan ngelih banget ngelih banget ngelih banget orang kelabinnya ngelih itu orang yang ngelih tapi orang yang ngelih kemudian nggak ditagih ada yang bingung bojo is, gak kayak bojo bojo aku bisa pilih bener tiba-tiba bereset yang ini, ya lo apa-apa gak turuti lah, aku aja kurang kok sekolah, anak urusanku aku gak bayar lagi, kok aja ya lo aku terus duit karena pilih salah-salah sih sama dendengnya Rene sampean Rene aku lapo tuan terbengok, bengok itu lapo masalah itu ada masalah bojo itu ada Oma iya, bojo itu ada Oma kan Jaluk belonjol gak komplit Oma ya udah gawe ya jangan jaluk terus duit aku lagi di duit ya gak, maksudnya sama aku ditanggung jawab sama Rene Rabi, Rene Rumat tapi rumah, ini pekoro anaknya anakku ya aku gak bayar lah, aku jaluk terus lah batu sih kapan, aku jaluk keringanan gak boleh kamu ada, karena kan ada orang yang nganggur oi tapi ini memang kita ada orang yang nganggur nih, sampe ini kan aja gak gelap tuh anaknya gak usah dati bapak sih ini gak gelap repot karena bojo ini gak bisa jadi bojo ya nah iya wajibannya bapak itu nyekolanya anak wajibannya bojo itu ya aku udah ngeramut bojo ini nah, anak yang kamu mau kamu mau perempuan ini bojo aku? enggak apa? aku ini menjelaskan bahwasannya tanggung jawabnya tadi orang lanang enggak enggak nyala-nyalanya enggak aku gak nyala loh tapi terus gak mari-mari kapan menginjau lo? hari ini ya ini acara legal hari ini gak tegak ya apa? ya bukan sama ada yang ngamuk ngamuk yang ngamuk ngamuk di sini si Adam ngamuk di sini yang ngamuk di sini kamu mau perempuan itu gak perempuan itu gak perempuan ini kan acara si Nauruddin kebetulan itu ada narasumber narasumber yang hebat ngamuk di sini kayak narasumber itu itu narapidana kok bisa dungg bisa dungg bisa dungg sama ada yang ngamuk kayak plastik loh tadi kok ada narasumber yang ada apa? iya Mbak Wiwin kenal gak? ah apa sih? iya jenis Mbak itu udah mbak itu udah mbak mbak Biwin itu udah mesti mbak lalang wawan gitu ya apa sih ya mbak Wiwin itu nah yang sekarang ada yang kecil itu ya udah, memang itu sama yang kematian ya udah Mbak restricted dia tuh datang ke sini ya gitu ngerlain nggak sih sampai aku dapat terus nyalak-nyalak meh watak satu watak satu watak satu apa watak satu thing tenang kalau aku buat aku aku sih, aku sih gak enak aku enggak, bisa sama nganggur gini dia apa, mikir cara solusinya supaya orang ini mendapatkan income supaya orang-orang ini, kerja kamu kerja sih ini loh, bantuan apa, jangan lorok bantuan niat ambil kunci T, jangan lorok-lorok yang kosong apa, apa yang mau ngomong kamu? niat yang penting, niat untuk mencari nafas saya mau lorok, kunci T kok bisa kunci T, enak mana kamu ini? penting kan oleh kerjawan apa? apa? apa, ada montornya uang sih? wah, ini apa, karena nanti semuanya di jokok sepedanya kamu mau mau jembelnya nah, kalau kembali kembali, kamu ada sepedanya ketua juara itu juga enak kamu boleh jarang digaikan aku juga sumpah, tambah tau ngomongnya sumpah saya caranya ini enak, ini enak iya, enak mbak Bivin, enak datang ke sini iya, kamu jelasin no lu ga sih wang pedek, aku suruhi kaya apa, aku cek ruk makanya aku belajar tuh, si naungan assalamualaikum walaikumsalam ini lah, kamu nggak bisa bingung kembali ke sini ini aku bu, ada yang beri aku mau tunti yang tukaran hehehe aku kan memang tau petis hehehe bojoknya gak bisa tau petis ya pak aku bisa tampil aku bisa tampil kalau jangan tau petis oh berarti sampean pelakunya, gak rame ini berarti sampean apa bisa nyala-nyala bojoknya ngara-ngara apa apa tau di tako nih bojoknya nah di tako nih disik gak tau di tako nih sampe ngerti perasaan nih perasaan wanita hati-hati lah ya mbak itu pinter loh aku yang yombela nih kaum ku itu aturnya sopok siapa? aturnya sopok ngelih undang asmanya sopok pak bibi siap siap lah itu kok lah individu itu mau depressed sampe perasaannya perasaannya untuk ada yang dibatuh orang menemukan 2 anak menemukan 2 anak gak terus dikongkong nunggoni anak masih orang yang ada yang ingin dari 2 peranan ngomong anaknya gede anak itu gak gampang loh sampai tau nunggoni anak sampe sedihnya bisa tau? orangnya ada paling anak sampe yang terpikir-pikir gak bisa menengahnya paling coba nih anak sampe nangis kira-kira sampai nampaknya ayo tadi bapak kok ngatutan coba makanya ternyata dadiwong wedekku gak gampang dadiwong wedekku gak gampang dadiwong wedekku gak gampang dadiwong nanangnya bener-bener dadimu makanya kan harus ada kesepakatan dalam keluarga betul dia masih sampeyan harus banyak keluar karena harus mencari nafkah ya aku tuh ngerti apa situasinya nang jeruk oma karena sampe gak ngerti situasinya siapa ngerti kebutuhannya bujo sampe tapi caranya sampe ngerti kebutuhannya anak sampe gak ngerti ya apa anak-anak ini butuhnya apa iya 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 ini sebelum kita mau perkenalan dengan siapa beliau nah ini jangan kemana-mana dulu biar orang teman-teman ini juga senau rutin ini juga ada di live IG ataupun live IGnya Besenit maupun IGnya Sarvimo Piato dan juga ada Youtube kita di Besenit TV yang akan kita upload atau kita tanyakan di hari Kamis dan hari Jumat aja di mana-mana tetapi Sinau Rutin Nanti teman-teman kita datang lagi di acara Sinau Rutin dan ini juga akan lagu di IG-nya ke sini ataupun di IG-nya sehari pagi esok ini maaf tapi memang karena lag di IG jadi kita ini ya jadi agak bebas jadi ada yang ngobrol-ngobrol masuk ya iya karena lag ya kita santai ngobrolnya sepantai iyalah serius-serius ya ini kita bersama dengan Mbak Wiewin Mbak Wiewin Mbak Wiewin Isnawadi iya betul si kakak beliau kita tanya-tanya dulu semuanya tahu siapa sih Mbak Wiewin tapi aku ketemu pertama juga sesuatu Mbak Wiewin Mas Ramba ini kan saya cuma tahu Mas Rambanya iya betul oh iya iya dipikir Sopo kok ngedeprok mungkinerweise Mbak Wiewin yaoke Sopo ini, orang mengenalnya Bu Ramba, tapi kalau untuk teman-teman seniman, lebih senang manggil saya Mbak Win nah, nama saya Win Isnawati ya memang selama ini orang lebih mengenal saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Jombang ya mergoboh mergoboh tadi Bu Juni Wabu dia gak tadi Ketua PKK jadi jabatan itu keterpaksaan keterpaksaan betul, wajib terpaksa, tapi itu momentum iya aku gak jadi ketua aku gak jadi kesempatan punya peranan untuk bagaimana memajukan keluarga di Jombang, bener gak? nah itu jadi ketua itu diterima dengan senang hati harus, karena orang itu bahasan yang gini kesempatan tidak akan datang dua kali datang hadapi selesaikan dengan baik begitu iya dong harus begitu hidup itu pilihan maju terus apa mandek apa mundur iya 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 maju terus iya jangan lupa tapi kalau gini dengan penggerak PKK berarti kan ada kata ini yang memang masuk di kalau pemajuan pemerintah ini terletak di keluarga betul ini nah bahkan presiden kita menyampaikan bahwa pembangunan sebuah negara keberhasilannya sangat tergantung bagaimana pembangunan keluarga itu dibentuk apakah ada hubungannya dengan kuatui reng wawu benar benar kenapa kalau begitu keluarga itu penuh dengan konflik berarti pembangunannya tidak berhasil kita harus ingat bahwa yang namanya kesatuan masyarakat terkecil adalah keluarga betul kelompok masyarakat terkecil adalah keluarga maka inilah yang harus dipoles bagaimana caranya bisa mendukung pembangunan negara lu kok bisa ngunuh keluarga itu diomongnya sejahtera nah versi PKK itu sejahtera lu juga 10 program pokok PKK jadi indikator keluarga sejahtera itu 10 program pokok PKK mulai penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan sehat lu kenapa kok disebut menjadi keluarga sehat lu juga 10 program pokok PKK diterap keluarga itu mempunyai posisi kegotong royongan kuat kemudian religinya juga dikerjakan bela negaranya dikerjakan sandang pangan papannya juga sudah dipersiapkan bagaimana peningkatan perekonomian keluarganya diajarkan disitu semua sehingga kerentanan terhadap konflik dan gangguan luar terutama anak-anak di dalam proses tumbuh kembangnya yang sekarang kita sudah ngerti ya narkoba luar biasa tapi begitu keluarga bagi utuh ada komunikasi yang nyata antara orang tua dengan anak kuat gangguan-gangguan yang jawab itu orang ganggu sehingga fokus terhadap pembangunan dirinya sendiri dan keluarganya dan ini akan membantu ketahanan di negara benar gak berarti faktor kalau dalam keluarga itu salah anak itu nakal berarti bukan dari anaknya tidak bagaimana pembangunan keluarga itu berjalan atau tidak dari ibu semuanya tetapi yang harus kita ingat Sopo tahu manajen di Oma manajen di Oma lho yang ibaratnya kebersihan di Oma Sopo yang belonjo Sopo 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 anak ini kate sekolah mulai bayak Sopo Sopo Bapak 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 Makanya kan makanya di Islam itu disebutkan bagaimana ibu itu menjadi yang utama karena bagaimanapun ibu itu tidak terlepas dari sosok manajemen pemegang manajemen di dalam keluarga betul yang disampaikan tadi ini bu hadis yang wanita itu adalah tiang negara apabila wanita itu baik maka negara juga baik apabila wanita itu rusak maka negara juga rusak betul nah itu kaitannya dengan bagaimana pembangunan keluarga kenapa menjadi negara rusak tadi kita sudah membicarakan dari awalnya keluarga kuat negara kuat keluarga jombang 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 ini maju keluarga kata rusak lu hati-hati ya yang maju kok ngajuk ngamuk maju ngulung ngajuk ngamuk bener ya artinya yang dibutuhkan adalah keluarga yang sejahtera di jombang ya sebenarnya kalau dikatakan sejahtera itu tergantung bagaimana sebuah pemerintahan ini dijaga kestabilannya bagaimana pembangunan secara internal dikerjakan gangguan juga diseseno itu baru ngomong ideal nah kalau kita berbicara jombang hari ini kita tidak akan bisa berbicara ideal karena namanya gangguan pasti ada gitu berarti pemerintahan itu menjadi stabil keluarga keluarga itu kebutuhan ekonomi itu dicukupi biasanya kan keluarga itu ramai ekonomi iya sebenarnya ngomong cuman gak bisa itu kan karena pola pikiran di bangun itu ada duit padahal kan tidak kemudian ini saya yang sekarang lagi banyak terjadi anak jalanan apa itu anak melarat enggak tapi mereka tumbuh di keluarga yang tidak bahagia masih oke pernah kita ini menangani bersama ini yang ada tanggung di jalan ketangkep di luar kota bahwa ke sini ternyata jawa anak jurakan galangan kayu kita kenapa karena bapak dan ibu sibuk mencari uang DM merasa bahwa di jalanan lah dia yang lebih memperhatikan lebih nyaman loh kan gak iso akhirnya ngomong nek ngomong sejahtera terus ekonomi kan gak bisa to betul pada akhirnya kita mencari uang kebutuhan akhirnya kita merasa kurang 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 ambisi itulah yang akan menutup dari yang lain saya menganggap berarti keluarga itu adalah miniatur pemerintah betul karena komunitas terkecil dari masyarakat adalah keluarga betul dibilang miniatur karena terkecil itu keluarga iya betul betul itu kunci makanya jenengnya pimpinan itu keluarganya terkendali baru luar biasa betul iya iya bener itu yang agama yang yang negoro yang negoro lah lanang kan dia jalan loh tapi ini tidak kemudian ibu yang kemudian menjadi sosok yang utama tidak juga karena ibu tanpa bapak pun juga tidak berjalan maka yang harusnya dibangun adalah kesepakatan peran oh kesepakatan iya oh kesepakatan kan sepakat banget ya kita kan bau bapak nyuci kan wang lana iya karena wang waduk saya saya suka wang waduk gak nyuci wang lana gak nyuci mesin iya bener ternyata sampai kalah pinter mengasuh anak gini jadi begini sebenarnya saya balik lagi bahwa yang namanya konsep kesetaraan gender itu adalah terbangun kesepakatan peran iya kan nah ketika kemudian disepakati bahwa si ibu ini juga punya peranan untuk menghasilkan uang karena mempunyai kesempatan yang baik untuk bisa menghasilkan uang ya gak masalah tetapi dibangun bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua kalau punya anak bagaimana anak disepakati bersama kalaupun ibunya tidak bisa secara langsung mendidik anak ya berarti harus ada peranan orang lain mungkin sharing dengan bapak wih sampean sing bagian dino iki aku dino iki atau bahkan melipatkan keluarga misalnya orang tua gitu kan artinya akan harus terbangun keseimbangan itu dengan kesibukan seorang perempuan nyari nakap membantu suami tetapi tidak lupa untuk wajiban betul tidak kemudian ketika berbicara emansipasi perempuan tetapi hal yang menjadi tugas utama kita lupa emansipasi itu kan tidak harus kemudian kita berpindah proyek bener gak tapi menambah proyek kan begitu dianggap dianggap tukaran itu gak tahu dimulai pada saat menikah menjelang menikah pun kita sudah membangun kesepakatan oke kita membangun kapal hari ini supaya kapal ini bisa berjalan dengan baik siapa yang menjadi nakoda jadi yang menjadi nakoda disepakati bapak bagaimana semua logistik dipenuhi anak buah kapal anak buah kapal apa yang jokok kapal ini apa cara ini tidak menjadi oleng dan sebagainya terus teman-teman yang masih belum menikah pilihannya banyak tapi yang suka sama dia yang gak ada loh berarti gurung terjadi kesepakatan belum terjadi kesepakatan lah ini rosok si jiner kan berarti gak kepetuk kesepakatan gak kepetuk gak si jiner lebih lebih masuk akal juga kamu kok gak cita gara beda kelamin ini yang saya alami saya tidak tidak kemudian berbicara apa yang kami alami ini menjadi sebuah kebenaran bagi orang lain karena teori berkeluarga itu tidak akan sama antara sayang jendengan dan jendengan tidak akan sama tetapi yang saya ceritakan adalah yang saya alami adalah bahwa kami itu stepnya itu tergantung usia anak dulu saya juga punya ego ngomong ngomong aku kini kolah aku SCG soro bapakku guru nah pasti kita butuh eksistensi tapi waktu itu mas rambah meyakinkan wah rapat rapat meyakinkan bahwa yang namanya anak itu harus didampingi sampai usia sekarang usia sekian dan sekian waktu itu mas rambah menjanjikan dan itu ternyata benar sesuai dengan ilmu psikologis bahwa pertumbuhan anak yang sangat penting adalah ketika 0 sampai 13 tahun 13 tahun anak itu harus sudah menemukan karakternya ketika anak ini yang disebut karakternya adalah anak yang sudah paham tentang kemauannya minatnya bakatnya hobinya ini kalau sudah dia menemukan minatnya dia akan menjadi anak yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan oh berarti menjadi seorang ibu itu memang harus bisa segala-galanya harus dan dikatakan 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 seberapa pintar seorang ibu itu seberapa penting pintar seorang ibu itu iya benar tapi setelah yang mau lewat setelah yang satu ini tetap di Sinau Rutin balik balik mana yang Sinau Rutin telur-telur seperti yang tadi sudah disampaikan seberapa pentingkah seorang ibu itu harus pintar kita banyakan ke Mbak Wiwi ternyata menjadi seorang ibu itu kuabe ilmu itu dikuasai semuanya ilmu oh iya pertama masih jelas matematika sampai tidak menguasai matematika tapi yang menghitung pelunjuan ini KB ibu ini mesti mengerti ilmu matematika benar tidak kemudian pasti harus mengerti ilmu tumbuh kembang anak kapan anak diperlakukan dipercaya kapan tidak perlu di belum perlu dilepaskan dan sebagainya itu ku du mengerti ilmu-ilmu ngunukui nah ini makanya kenapa kok disebut apa tadi rumah itu madrasah madrasah ibu adalah madrasah ibu adalah madrasah iya itulah kenapa kenapa karena karakter anak itu tergantung bagaimana pendidikan di rumah ayo dihitung arah-areh di sekolah mungkin berang jam 6 jam 1 hari berapa jam 24 jam sisanya di rumah nah harusnya kan pendidikan yang terbesar harus di rumah maka siapa yang harus dituntut untuk menjadi guru karena yang terbesar di rumah adalah ibu sekarang ada dua ibu yang menurut kita yang ada yang sesuai kakak dan hape ikan 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 jambahan sampai itu itu kata ini kutung undang aku mana lain waktu itu masalah tapi aku bersyukur kemudian ngomong mas rambah itu memangnya tidak peduli dengan gender atau feminis bukan tapi beliau memberi kebebasan untuk saya berkegiatan sosial atau bahkan kalau perlu bereksistensi dalam urusan ekonomi yang bisa dikelola dari rumah maka saya apa yang bisa saya kelola dari rumah bakul beras pernah tak lakukan iya anak-anak iya dong aku ini bakul beras oh oh itu benar-benar yang undang mana berarti oke ceritanya ya bakul beras bakul beras beras itu kan oke 1 kilo rog kilo rog ton 10 ton kan nah itu tapi saya memulai dari kebutuhan rumah tangga karena aku mereka perlu dari pemenuhan beras padahal moro tuwoku duwe seleb lo kenapa gak dimanfaatkan lo iki lo perempuan berdaya gak kemudian menjadi perempuan berdayaku kemudian iso eksis nangdi nangdi ngejar karir gak cuman itu betul mereka perempuan yang mempunyai kesempatan untuk berkarir itu luar biasa itu juga berdaya tapi bukan berarti kemudian menjadi ibu rumah tangga tidak berdaya betul kan sebenarnya semua perempuan menjadi berdaya ketika mampu mendalami perannya dengan sebaik-baiknya biasanya ibu-ibu kalau di luar itu kadang-kadang harus karirnya harus duur harus nganu domah kayak gini ayo gak boleh bener aku itu yang sampai kenal tapi banyak juga ibu-ibu yang berkarir itu masih open mind bahwa yang namanya pendidikan juga kontrol dari dia ketika kita bijak memanfaatkan gadget sebagai ruang komunikasi pengganti ketika tidak bisa bertemu langsung itu juga bisa dilakukan banyak teman saya itu malah usah ini cuang pasang CCTV ngawasi anak komunikasi ini ibu-ibu itu kok kantor yang ini ngendat kok hanya dengan teknologi itu sebenarnya selama kita menggunakan dengan bijak itu juga bisa sebagai penyambung rosok saya gak ada alasan tidak menjadi perempuan hebat tanpa meninggalkan urusannya di rumah betul tidak ada alasan untuk menjadi wanita hebat salah satu program yang ketika dipengarang iya bagaimana kita memberdayakan seluruh keluarga menjadi keluarga yang sejahtera sejahtera apa sesuai dengan 10 program pokok PKK 10 program pokok PKK apa boleh kita masih bayi itu sudah pendidikan karakter untuk mengenal kedintaan terhadap negara itu sudah tetap harus harus jangan sampai di umur 13 nanti kita sudah tahu ternyata anak kita kena stunting ya ngomong stunting akhirnya kita ngomong tumbuh kembang yang karena gisi juga tetapi bagaimana memfungsikan semua organ termasuk pertumbuhan otak harus makanan yang bergisi makanan bergisi ini tapi setidaknya bahwa stunting itu berbicara tentang gisi dan pertumbuhan otak ketika kekurangan gisi akut sehingga akan mengganggu pertumbuhan otak inilah yang disebut stunting perkembangan otak ini tidak bagus bagaimana anak itu dikatakan cerdas padahal negara ini di tahun 2045 di masa keemasan negara kita nanti masa 100 tahun Indonesia merdeka itu luar biasa hebat bangun negara terus negara di 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 arah stunting yang jelas tidak cerdas tapi di maju benar gak makanya sampai di keluarganya di sing stunting tapi cara mudah segilas saja untuk mencegah itu berubah jelas memang yang pertama perhatikan gisi mulai dari ibu hamil sampai anak paling tidak usia 2 tahun itu harus tumbuh kembangnya gisi diperhatikan kemudian rangsangan tumbuh kembang juga diperhatikan karena pertumbuhan sel otak itu selain karena memang gisi juga karena bagaimana rangsangan tumbuh kembang itu bagian untuk merangsang tumbuh kembangnya otak dan ingat 80% pertumbuhan otak manusia itu dimulai dari semester kehamilan terakhir sampai anak usia 3 tahun itu 80% untuk pertumbuhan otaknya sisanya itu mulai telung tahun sampai 10% maka pada saat itulah masa-masa makanya ada golden age itu adalah masa bagaimana pertumbuhan otak itu maksimal bisa sampai 80% itu dari gisi dan rangsangan dalam tumbuh kembang makanya banyak anak kecil ketika anak kecil terus baru disumat iya itu juga bagian merangsang otak itu medinus lo kemudian misalnya, jenis bayi yang mulai ke dunia, kemudian sesuai lenggodewe, apa caranya dirangsang, bayi ini bisa duduk sendiri. Mereka kan menjadi hafal bisa duduk sendiri, itu kan kalau dirangsang. Ini lah caranya lenggode, ayo di sebelah sini dan sebagainya. Ini tugasnya ibu. Betul. Kudunya terlibat. Gak bisa. Biasanya melok. Ya paling gak melok ngutang lah ya. Masuk kata ngutang ibu itu terus. Hahaha. Ini yang penting, mbak. Penutup untuk statement terakhir. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman muda? Ya. Terutama ya. Piyo. Oh ala. Piyo. Ujuku itu tidak lelok ya? Loh? Lelok nanti ibu jenis. Jangan lelok. Maksudnya? Apa? Lelok? Lelok apa ini? Lelok! Lelok bujunya lelok. Lelok acara ini lelok bujuku. Oh. Nanturnya. Mbak Wiwi itu terus terang padang. Aku juga sadar. Kok apa bujuku itu lelok? Lelok lagi. Lelok lagi. Lelok lagi. Lelok lagi. Sampaikan kalau bujunya sampaikan, Lelok acara ini lelok. 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 Angkatnya merah. Iya lah. Sadar saya itu. Lelok itu benar. Jelas itu. Såbok lelorok. Lelok itu memang Mbak Wiwi itu juga lelok. Tentang keluarga, tentang peran ini. Wah lelok. belok, mah ini kait ke TNTV, kait ke titipan, kait masukkan, kait motivasi, kait bolo-bolo kakak ada yang nomor-noman iya terutama ibu-ibu muda iya, betul kakak ada ibu-ibu muda aku Alhamdulillah kagungan Mbak Windy oke orang yang jalan, orang yang jalan, orang yang jalan, orang yang jalan gojoknya sampe aku, orang yang jalan, orang yang jalan lepek terang ya? lepek, terang kayak STB STB, jering, aku sempet ngaku jering ya, untuk motivasi teman-teman, terutama yang ibu-ibu muda jadilah perempuan berdaya perempuan berdaya itu adalah perempuan yang mampu mendalami perannya apapun itu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir, atau apapun pilihannya mau menikah atau tidak menikah itu adalah haknya, tetapi dalami peran itu dengan apa? belajar karena seumur hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti belajar wajib belajar, karena memang perkembangan zaman ini luar biasa kita harus mengikuti dengan bagaimana membelajari apa yang terjadi terutama persoalan sosial yang ada di sekitar kita betul ya karena pelajar itu tidak dituntut-tuntut usia Mbak saya saja masih tua, sekarang masih belajar 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 ilmu pengetahuan ya? belajar melaku belajar melaku belajar melaku belajar melaku enggak butuh yang kekakuan enggak butuh yang kekakuan sih tapi kan kekeniatan untuk pelaku luar biasa ya ibu malam ini kita tercerahkan oleh Mbak Win batang SKS lunas aku kali ini kan tidak mikir, padahal ini ya ini di dalamnya bedis ya, aku ingin kenalan kalau seharusnya kita berpikir, aku tidak berpikir aku tidak berpikir, aku tidak berpikir aku tidak berpikir, aku tidak berpikir makanya kan, aku tidak berpikir, aku tidak berpikir aku tidak berpikir, aku tidak berpikir aku tentu bu, ini renovasinya ini kita menggunakan APBD oh, makanya seharusnya mendengarnya aku pelengk fram dari sana Lengkran disebut terenggir, aku tidak berpikir, aku tidak berpikir aku tidak berpikir, seharusnya aku akan berpikir penggir belanjain doang hahaha aku tidak berpikir pakai p Brett ini penting dan pakai p Brett kamu ingin membahas anaknya masalah kita membahas anaknya bukan saja kita urusnya ya apa, selama saya, belum di rumah aku kan gak kudun di sekolah di sini ya bisa iya teman bisa paham belum? kamu yang takut gak? saya gurunya mau balik? aku gak aneh takut aku sadar soalnya aku gak bisa sadar teman dari saman melulu-melulu muring-muring tiba yang salah aku wajah ini aku iya kembali aku gak lali aku gak lali pokoknya gak lali bu Joni gak lali kan teman banget disuun teman banget disuun saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi ini gak ada sopoh pinter tapi sopoh cerita pengalaman 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 hidup nih iya benar gitu loh mungkin yang lagi ini masih belum tau mbak Win juga ya tapi kan dengan seperti adanya Sina Uruti akhirnya beliau juga ya bener sami sami tapi kita berusaha untuk tidak ada apa sering-sering duluan pergi iya kapan-kapan gantian sampai dulan anggone kuca siap tapi mau pantes biasa kalau pinter jenuh ya ya sampai menang sesuai tuunnya sama si celi apa ini apa bedanya nasibnya nasibnya gak hasil kok aku seperti mas rambap kalau bilang gini aku akan hal itu kayaknya ya yang bernyata biasa orangnya biasanya saya berani tajun mantap Oke 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 Aku tukun banget Kau matur sukun Oke 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 tulur-tulur Sinau rutin Alhamdulillah malam hari ini kita sudah Sinau masalah ibu 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 Semuanya terkendali oleh ibu Artinya wanita Perempuan Jadi malam hari ini tadi Bu Win selaku perempuan sudah bercerita Banyak pengalamannya Tentang bagaimana Perempuan harus berdaya Agar Indonesia Bisa hebat dan maju Benar ini terletak padahal seorang ibu Bapak Warta adalah miniatur negara Jadi kalau keluarganya sudah Dipindah dengan sempurna Dengan adanya kesepakatan dan yang lain Berarti negara pun yuk Pak Matur sukun Pak Iwin kita akan bertemu lagi Ya di acara Sinau rutin ya Matur sukun Sinau rutin Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih